Bagi kamu yang masih kebingungan, gimana cara daftar kartu perdana aksis terbaru, pastikan untuk simak videonya sampai selesai. Bagi kamu yang baru datang pertama kali ke channel ini, pastikan untuk subscribe channel Bagus ID dan aktifkan notifikasinya. Karena di channel ini akan banyak ngebahas seputar smartphone dan internet. Oke yang pertama kamu persiapkan adalah kartu keluarga, kemudian nomor NIK, nomor NIK nya pastikan belum mencapai limit batas ya, karena 1 NIK itu maksimal hanya bisa mendaftarkan 3 kartu saja. Tapi jangan bingung, kamu bisa pakai NIK keluarga lainnya yang masih dalam 1KK tersebut. Cek juga nomor kartu perdana kamu yang baru, pastikan masih masa berlakunya masih ada ya, seperti ini masa berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Oke kita langsung praktek saja. Yang pertama pastikan kamu sudah masukkan perdana baru aksisnya. Kemudian ada 2 cara, yang pertama adalah pop up notifikasi. Pop up notifikasi itu biasanya ketika waktu nomor barunya masuk ke handphone, itu nanti ada notifikasi, cara registrasinya, jadi kita tinggal next-next aja, ikuti petunjuknya, cukup simpel. Tapi bila di handphone kamu tidak ada muncul notifikasi, ada cara 2 yaitu lewat SMS. Lewat SMS kita langsung praktek, lewat SMS. Kita ke pesan baru, kemudian ketik daftar, kemudian pagar, kemudian nomor NIK-nya, yang 16 digit. Kemudian pagar, dilanjutkan nomor kartu keluarga. Kemudian, dikirim ke 4444. Lalu kita kirim langsung SMS-nya. Kita tunggu notifikasinya apakah sudah berhasil. Registrasinya. Nah, terima kasih data Anda sudah diterima. Silahkan cek secara berkala status registrasi Anda melalui 123 bintang 444 panggar. Oke. Kita cek. Nah ini, ini tandanya kalau nomor aksis kamu sudah aktif. Ini ada pesan, 2 pesan. Yang pertama, bonus spesial kartu perdana 60 hari kamu sudah aktif. Seperti ini, terima kasih telah bergabung di jaringan Excel. Jadi, nomor kamu sudah berhasil didaftarkan. Oke, cukup sekian videonya. Apabila ada pertanyaan seputar registrasi kartu aksis kamu, silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk like videonya dan share ke sosial media lainnya. Terima kasih. Terima kasih.